Sosok pelatih asal Spanyol, yaitu Mario Rosas, kabarnya tengah diminati oleh klub-klub Liga 1-2022. Mario Rosas sendiri sebelumnya melatih klub Liga Croasia, yaitu NHK Cbenik, dan kini tengah menganggur di gelaran musim 2022-2023. Tentunya, Mario Rosas yang sedang menganggur ini menjadi incaran dari klub-klub Liga 1-2022, yaitu PSS Semarang dan Borneo FC yang berpotensi mengait pelatih asal Spanyol tersebut. Pasalnya, PSS Semarang dan Borneo FC sendiri hingga kini belum memiliki sosok pelatih kepala baru. Borneo FC sendiri sebelumnya telah memecat Milomir Sesliah, dan PSS Semarang telah mendepak sosok Sergio Alexandre dari Laskar, Maisa Jena. Patut dinantikan, siapakah yang akan mendapatkan adatangan dari Mario Rosas di gelaran 312-22-2023 selanjutnya.